baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkembali sahabat teknologi ken dimanapun kalian berada Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara mengaktifkan atau cara menghidupkan auto-correct pada lembar kerja di Microsoft Word baik dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys Oke langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama sama dilakukan kita buka lebih dahulu Microsoft Word nya selanjutnya disini saya akan mengetikkan seperti ini ya guys ini cuma catat saja kita buat emoji atau emoticon senyum ya guys smile dan ini biasanya otomatis terlihat menjadi emoticon senyum ya guys emoji untuk cara mengaktifkannya kita buat lebih dahulu Oke klik file pada bagian bawah kita klik option selanjutnya klik cropping kemudian pada bagian sebelah kanan di sini kita klik pada menu auto-correct option di bagian di bagian auto-correct dibawahnya terdapat beberapa menu pilihannya ke oke di sini kita tersantang ya guys untuk setiap menu nya namun di sini pada menu di flash text menu type 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 kemudian klik ok dan selanjutnya kita klik ok lagi ya guys sekarang saya akan mencoba lagi untuk mengaktifkan tanda titik 2 kemudian tanda kurung kayak dan selanjutnya tanda titik 2 kemudian tanda kurung tutup baik sudah muncul untuk emoticon senyumnya ya guys baik sudah muncul Oke jadi caranya seperti itu ya guys baik mungkin itu saja tutorial sekatulis saya semoga dapat memberikan manfaat jangan lupa untuk klik like klik subscribe bagi yang belum subscribe silahkan untuk berkomentar juga ya guys dan saya akhiri dengan kata wabillahi topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati